Pintar perwaktu Kemudian kita masuk ke Materi kegiatan belajar yang ketiga Tentang kewirausahaan Di Kegiatan belajar tiga ini Sebenarnya lebih banyak dijelaskan tentang Menurut Ahli Siapa, definisi kewirausahaan Kemudian ciri-ciri Ada juga pakar lain Yang berbicara tentang bahwa kewirausahaan ini Di modul itu cenderung untuk Dikatakan seperti itu Banyak dijelaskan Tentang Hal-hal yang hanya sifatnya Menurut pakar itu seperti apa Dan membedakan antara pakar satu dan pakar yang lainnya Sisi perbedaannya Menurut pandangan rekatan kewirausahaan itu apa Jadi disini saya hanya mengambil Yang paling umum saja Yang paling mungkin bisa dipahami Kalau menurut ahli-ahli Saya rasa bisa dibaca sendiri Tapi yang perlu saya jelaskan disini adalah Kewirausahaan dan konsep dasarnya itu apa Nah sebelumnya Harus diketahui dulu Bahwa wirausaha itu adalah Pelaku utama dalam pembangunan ekonomi Jadi sekarang Pemerintah itu menggenjot Atau berusaha untuk Meningkatkan jumlah Wirausaha yang ada di Indonesia Minimal 3% lah Itu berharap bahwa Tenaga kerja di Indonesia itu Diserap oleh Wirausaha Jadi itu adalah goal dari pemerintah kita Jadi memang Pemerintah itu sedang menggenjotkan Tentang Wirausaha Jadi Tidak heran Kalau sekarang banyak Ada pinjaman-pinjaman Atau modal kecil Untuk memang ada orang yang ingin Berwirausaha Karakteristik Wirausaha Itu Banyak Dalam arti Banyak itu Banyak ahli yang berbicara Misalkan ahli A Bilang kalau Wirausaha itu seharusnya kayak gini Ada Pendapat dari Ahli B Kalau wirausaha itu harus kayak gini Tapi secara umum Karakteristik wirausaha itu ada tiga Yang pertama Entrepreneurship Yang artinya Berkreasi Jadi dia harus berkreasi Menciptakan sesuatu Kemudian yang kedua Mengorbankan waktu dan usaha Tidak ada yang namanya Wirausaha itu mudah Selalu harus mengorbankan waktu dan banyak tenaga Kemudian Reward atau hasil Jadi Ketika kita berwirausaha Maka kita Tujuannya adalah mendapatkan laba Dan Untuk menjadi seorang wirausaha Itu Itu bukan Bukan langsung Itu tiba-tiba Dirikan usaha Langsung sukses Enggak Tapi berwirausaha itu intinya adalah Proses belajar Entah misalkan Karena orang tuanya itu Sudah berwirausaha Jadi dia banyak belajar dari orang tuanya Atau mungkin Atau mungkin Misalkan Dia udah kerja Dia jadi Pegawai di wirausaha A Nah Dia belajar dari situ Terus enggak lama Kemudian dia bikin usaha sendiri Bisa saja kan Jadi Yang jelas Wirausaha itu Didapat dari proses belajar Enggak instan Kemudian Karena memang Wirausaha itu Sangat Digenjot oleh pemerintah Dan memang Pendapatannya cenderung tinggi Jadi Perusahaan itu Pemerintah itu bilang bahwa Small business is big business Jadi meskipun mungkin Skalanya Hanya skala rumahan Tapi pendapatan mereka itu Cenderung besar Oplah yang didapat itu Cenderung besar Jadi Sebenarnya Kalau mau berwirausaha itu Untungnya banyak banget Kalau memang Benar-benar mau berwirausaha Nah Keuntungan lainnya adalah Menciptakan lapangan pekerjaan Yang kedua Ini menciptakan inovasi yang baru Dan yang ketiga Bisa mempengaruhi bisnis besar Jadi Kadang bisnis besar Juga terancam Dengan keberadaan Wirausaha yang kecil-kecilan Untuk masalah integritas Ini Integritas dari seorang Wirausaha Itu tidak ditentukan Oleh lingkungan Lingkungan bertanggung jawab Dalam membentuk Cerminan diri seseorang Jadi Seseorang yang berintegritas Itu tidak ditentukan Sama sekali oleh lingkungannya Tapi kalau memang orang itu Memiliki integritas yang tinggi Cenderung untuk Ya Bakal jadi Wirausaha yang sukses Jadi kalau misalkan Ada dua anak Yang tumbuh Dan berkembang Di lingkungan Bisnis Belum tentu Dua-duanya itu Jadi pebisnis Mungkin yang satu Punya motivasi yang besar Untuk jadi pebisnis Tapi yang satunya Jadi Integritas itu Tidak ditentukan Oleh lingkungan Tapi memang Kalau dia punya kemauan Ya lingkungan itu Membantu dia Untuk bisa sukses Tapi bukan berarti Itu jadi modal utama Yang kedua Tidak berdasarkan Kedudukan Kalau kita punya Integritas itu Bukan berarti Memiliki kedudukan Yang tinggi Tapi Kalau kita memiliki Integritas Cenderung Untuk bisa punya reputasi Jadi kalau misalkan Kita punya Punya usaha Yang sukses Itu bukan jaminan Kita bakal dipandang Sama orang Tapi Sepidaknya Kalau kita Sukses Itu juga Apa ya Secara Tidak langsung Orang itu akan Respek sendiri Jadi Istilahnya Bukan tujuan utama Untuk membuat orang Respek karena Kita sukses Tapi itu akan Dengan sendirinya Tercipta Kalau kita sukses Ibaratnya Kalau kita Pinter Ya tentu Orang lain akan Menganggap kita pinter Tapi memang Tujuan utama Kita menjadi seorang Yang pinter Itu bukan Pengen dianggap Orang pinter Karena memang Itu buat diri kita sendiri Biar bisa dapat Pekerjaan Misalnya Tapi kalau kita pinter Secara tidak langsung Orang lain juga Memandang kita Tapi kita itu pinter Kayak gitu Nah Itu tentang Modul kedua Kalau di saya sih Modul kedua Di modul yang saya Miliki Itu itu Jadi membahas Tentang Apa tadi Bentuk-bentuk Badan usaha Proses management Dan kewirausahaan Sebentar saya mau tanya dulu Tolong dibuka Di modul Modulnya dibuka Dilihat Ke halaman kedua Di awal Sebelum daftar isi Nah disitu kan Ada tulisan Tentang Cetakan Keberapa Buku itu Nah Tolong dilihat Buku yang Atau modul yang dimiliki Itu cetakan Keberapa Kalau modul saya Itu cetakan Kedelapan November 2011 Nah kalau punya Mbak mesnya itu Cetakan keberapa Bulan tahunnya Berapa ya Integritas itu Maksudnya Komitmen yang tinggi Terhadap pekerjaan Jadi sejauh mana Dia memang Bersungguh-sungguh Jelas beda Wirausaha Dengan saudagar Saudagar itu Cenderung Untuk tengkula Jadi kalau misalkan Kita Kulaan Jual lagi Saudagar Nah Kalau Wirausaha Kita itu Bikin Usaha Sendiri Misalkan Saya punya Usaha kerepek Nangka Itu namanya Wirausaha Saya tidak Kulaan kerepek Nangka Tapi saya Buat kerepek Nangka Cetakan Kedua Juni 2015 Nah ini Kenapa Beda-beda Semua Cetakan Kedua Edisi Edisi Kedua Cetakan Pertama September 2015 Cetakan Kedua Juni Tukan Dari Situ Sudah Beda Saya Cetakan Kedelapan Sekarang Kalau ini Menurut Modul Saya Menurut Modul Saya Modul Ketiga Itu Itu Ya Kayaknya memang Modulnya Sudah Beda-beda Iya Berarti Mungkin Punya Saya Saya Juga Tahu Ini Saya Baru Dikirimi Sama Akademic Ini Yang Saya Terima Ini Berarti Saya Mengajarnya Pake Ini Ya Sudah Nanti Coba Saya Tanyakan Modul Yang Terbaru Biar Nanti Saya Samakan Aja Catakan Kedua Juni 2015 Ya Oh Ya Kalau Modul Ketiga Modul Ketiga Itu Di Maksudnya Ini Kalau Disayakan Modul Ketiga Itu Tentang Pengelolaan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Coba Dilihat Di Modul Ada Ada Enggak Bab Yang Berbicara Tentang Ini Pengelolaan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Bukan Etika Bisnis Etika Bisnis Sudah Saya Jelaskan Di Pertemuan Kemarin Maksud Saya Kalau Pengelolaan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Itu Masuk Di Modul Keberapa Dibunyanya Teman Teman Kita Dibunyanya 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 Terima kasih.